Baik, tadi ada yang bertanya tentang lafad sholawat Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Ada Allahumma salli'ala muhammad Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sholawat ini Ketika kita bersolawat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam itu bisa bahasa apa saja Termasuk bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris Jadi kalau jenengan ceramah itu Atau jenengan pembukaan Atau kita mendengarkan khotib Itu kan ada yang menggunakan bahasa Jawa Mugi-mugi sholawat dan salam Tansah kuncuk Sah, ada orang mengatakan Semoga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sah atau tidak sholawatnya? Sah Lalu nanti ada orang dengan bahasa lain lagi Sah tidak sholawatnya? Sah Maka Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Itu juga termasuk sholawat Allahumma salli'ala muhammad Juga termasuk sholawat Hanya saja di dalam sholawat Saya secara pribadi menganjurkan Tidak usah ditambah sayyidina Karena dalam hadis Itu tidak pakai sayyidina Tapi kalau di luar sholawat Menjengahkan mau pakai Bosok Jowo Mau bosok Arab Arab bosok Apa mana? Inggris Mau pakai sayyidina Mau tidak Di luar sholawat Monggo Tapi kalau di dalam sholawat Maka ikuti yang ada dalam hadis nabi Allahumma salli'ala muhammad Itu lebih aman Karena hadisnya Seperti itu Yang kedua Tentang Banyaknya sholawat Yang ada di sekitar kita Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Kita perlu membedakan Mana itu sholawat Dan mana itu syair Maka kalau kemudian bersyair Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kemudian dianggap sebagai Sholawat Itu perlu di cek Lafadnya seperti apa Karena prinsip kita Bersolawat kepada nabi Itu tadi saya sampaikan Bisa pakai bahasa Apa saja Bisa menggunakan Bosok Jowo Bosok Indonesia Menggunakan kata-kata yang Apa Panjang Semoga sholawat dan salam Tercurah kepada Junjungan kita Nabi besar Nabi agung Ada iringan Ada nabi besar Ada nabi agung Nabi akhir zaman Penutup para nabi Kan macam-macam itu kan Variasinya Nah Boleh Silahkan Tetapi ingat Nabi melarang Berlebih-lebihan Nah Nabi melarang berlebih-lebihan Maka kalau lafadnya berlebih-lebihan Tinggalkan Jadi kalau berlebih-lebihan Tinggalkan Bagaimana cara tahu Ya Gula ono arti nih Jadi kalau itu berlebih-lebihan Kepada beliau Maka tinggalkan Jadi kalau berlebih-lebihan Kepada beliau Itu tinggalkan Maka kita lebih aman Dan kita sangat aman Kalau mengikuti Tuntunan yang Mengikuti salawat Yang ada tuntunannya Contohnya salawat Dalam pembukaan Khutbah Pembukaan ceramah Pembukaan rapat Itu ada tuntunannya Jelas Salawat sebelum berdoa Itu jelas Salawat pada saat sholat Itu jelas Salawat pada saat Nama beliau disebut Itu jelas Tapi dalam syair-syair itu Bapak ibu yang berbahagia Seringkali Kita tidak paham Maknanya Dan yang membuat syair ini Belum tentu Orang yang Paham tentang masalah Nabi kita Nabi SAW Karena orang buat lagu itu Hanya karena tenar Hanya karena lagu pasaran Dan seterusnya Sehingga Perlu dicek Ada tidak di sana Di dalam Lafat-lafat tersebut Yang kemudian Justru Merupakan bagian dari Larangan Rasulullah SAW Atau justru malah Berdoa kepada Rasulullah Na'udhubillah Atau justru malah Mengutamakan Hasan dan Hussein Na'udhubillah Atau justru malah Mengutamakan Sohabat ahli Misalnya Na'udhubillah Jadi Dipahami dulu Di sana Tekstnya seperti apa Kalau memang di sana Itu Menyimpang dari Kedudukan Rasulullah SAW Maka jelas Itu bukan Solawat Yang dianjurkan itu adalah Solawat Bukan berlebih-lebihan Kepada beliau Sallallahu alaihi Wasallam Dalam agama Itu tidak boleh Hulu Tidak boleh berlebih-lebihan Beliau mengatakan Hati-hati Di dalam berlebih-lebihan Di dalam Agama Beliau juga melarang Janganlah berlebih-lebihan Kepadaku Sebagaimana orang-orang Nasrani Berlebih-lebihan Kepada Nabi Isa alaihi Salam Jadi Itu dicermati Tidak bisa dikebiah huyah Dicermati Seperti apa Wallah alam besok